Intro Jumpa lagi bersama saya di John Luskoi Channel Kali ini saya akan berbagi informasi Tentang cara membuat website ulangan sendiri Dengan nama sekolah Dan tidak perlu ribet dengan source code atau script website tersebut Langsung saja teman-teman sekalian Kita klik ke website untuk membuat aplikasi ulangan tersebut Nah teman-teman sekalian linknya ada di deskripsi Silahkan di klik saja Sehingga teman-teman bisa langsung ke halaman website ini Oke kita lanjut Selanjutnya Bagi yang belum mendaftar Silahkan daftar ini tombolnya Sedangkan yang sudah daftar Silahkan langsung klik client area Nah bisa dilihat disini Free Unlimited Web Hosting Dan seterusnya Saya akan mencontohkan bagaimana caranya mendaftar Kemudian membuat website nya Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan like Agar tidak ketinggalan informasi terkait dengan informasi pendidikan, edukasi dan sebagainya Nah Kita klik ini Disini ada permintaan alamat email, email address, kemudian password yang kita inginkan Kita tuliskan sebanyak dua kali yang sama Saya masukkan email dulu untuk mendaftar Kemudian password ini email istri saya teman-teman Tulis lagi sekali lagi Kemudian kita klik disini I'm not robot Jangan lupa di centang juga di bagian sini ada kotak kecil I've read and agree to the terms of service Kita langsung saja Oke Ini kita sudah berhasil mendaftar Silahkan langsung buka emailnya Kita buka email untuk melakukan konfirmasi bahwa benar kita sedang mendaftar dengan alamat email ini Sambil menunggu email Oke ini sudah terbuka Sudah di bagian update Kita klik disini teman-teman Perifikasi link address Kita klik disini agree Nah ini tampilan awal Selanjutnya teman-teman boleh membuat akun yang sesuai dengan nama domain Sebenarnya ini bukan domain tapi sub domain Kenapa saya tawarkan ini kawan-kawan Ini kelebihannya disini ada free SSL certification ini Kalau kita menggunakan web berbayar Kadang-kadang ini juga bagian dari yang harus dibayar Tapi ini menawarkan sertifikat SSL secara gratis Oke kita lanjut Create account Ya kita close aja Sambil menunggu kita tutup sih yang lainnya teman-teman Nah disini ada pilihan Untuk eksistensi sub domain kita Nah misalnya RTGD ini Kalau teman-teman suka yang lain Silahkan dipilih disini Mana yang lebih pas menurut teman-teman Terus saya ini kenalak pendek Selanjutnya disini boleh tuliskan Nama kita sendiri Atau nama sekolah kita Karena saya tutorial ini Saya tuliskan saja di universitas Channel Selanjutnya klik sini Untuk memastikan apakah tersedia Ini sudah ada Ini nyatakan Dikatakan Is applicable Artinya ini tersedia Kita bisa lanjut dengan Menambahkan password Pilihnya tidak perlu di Otak atik Tinggal password Sudah itu Jangan lupa ini I'm not robot Kalau sudah Create account Sekali lagi tutorial ini Untuk membuat Web Ujian Ujian sekolah Ulangan sekolah Tanpa harus Ribet dengan Script teman-teman Atau source code Nah ini Sudah selesai Tinggal masuk ke Client area Atau ke Control panel Kita masuk ke Control panel Teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Disini I approve Maksudnya Saya terima Dengan tata aturan Itu Ini sementara Loading Kita turun ke bawah Teman-teman Kita boleh Dicek dulu Ini online file Manager Ini sama persis Dengan Website-website Yang berbayar Tampilannya Juga seperti ini Dengan C-panel Dan Ada Yang namanya Softaclus Ini Softaclus Ini berfungsi Untuk Menginstall Jadi Ini Hosting gratisan Yang menurut saya Powerful Karena ada SSL gratis Kemudian Ada juga Installer Yang namanya Softaclus Nah kita klik tadi Softaclus Selanjutnya Teman-teman Bisa lihat Ada wordpress Yang bisa di install Tapi kita Tujuannya Untuk membuat Web ujian Kita scroll Ke bawah Cari Ini Educational Kita klik Turun Terus Ini ada Model Kalau teman-teman Mau e-learning So Ini Nama Aplikasi Yang akan Kita install Namanya Subsoftquiz Klik Teman-teman Sesudah itu Silahkan Klik Install Now Nah disini Muncul Subdomain Tadi Disini Yang Kita buat Teman-teman Yang Kita lihat Terbawah Disini Boleh diganti Alamat emailnya Tapi yang penting Disini Password Kalau teman-teman Bisa hafal Atau simpan Ini Tidak apa-apa Tapi Caran saya Mudah dihafal Saja Oke Ini Saya buat Passwordnya Sistem 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 Saya kira Tidak penting Lain-lainnya Ini Kita Pisa Oke Aman Klik install Nah Ini Sementara Proses Menginstall Jadi Teman-teman Sangat mudah Bagaimana Membuat web Untuk ulangan Oleh Karena Untuk Lebih Paham Ketika Ini Sudah Selesai Dan Bagaimana Meng-input Soal Bagaimana Mengatur Waktu Teman-teman Boleh Tanyakan Di kolom Komentar Sekarang saya Like Dan subscribe Jika dibutuhkan Sekali lagi Jika dibutuhkan Ada permintaan Saya bisa membuatkan Tutorial Bagaimana Membuat Aplikasi Berbasis Android Sehingga Ujian ini Nantinya Berbasis Android Ini Sudah Selesai Teman-teman Di atas Ini Alamat Web Kita Sedangkan Di sini Untuk login Ke Control Ke Admin Oke Kita buka Kita Klik Inilah Tampilan Webnya Teman-teman Bisa Ubah Misalnya Kalau sekolah Saya Bentuknya Seperti ini Ini Kalau Tampilan Ujian Di Sekolah Tempat Saya Bekerja SMA Negeri Satu Pamuna Utara Ini Bisa Diotak Atik Jadi Teman-teman Bisa Ganti Gambar Ini Selanjutnya Untuk Login Tadi Kita Menggunakan Alamat Email Login Admin Masukkan Password Tadi Yang sudah Kita Buat Klik Login Ini Tampilannya Teman-teman Disini Ada Contoh-contoh Soal Yang menariknya Di web ini Kita Bisa Upload Soal Dalam Bentuk Dokumen DOC Dan Dokumen Word Maksudnya Dan Kemudian Dokumen Excel Kita Bisa Atur Supaya Soalnya Memiliki Gambar Kita Bisa Atur Soalnya Dimulai Kapan Dan Berakhir Kapan Dan Paling Terakhir Kita Bisa Atur Soal Dalam Hal Bubut Sehingga Pada Saat Kita Selesai Melakukan Siswa Selesai Melakukan Ulangan Nilainya Bisa Secara Otomatis Itulah Teman-teman Sekalian Tutorial Cara Membuat Web Ulangan Oke Yang Seperti Ini Tanpa Harus Ribet Dengan Yang Namanya Source Code Atau Script Karena Ini Bisa Langsung Di Install Dan Menariknya Kita Bisa Atur Nama Sekolah Pada Tutorial Berikut Bagaimana Cara Mengaktifkan XS SSL Sertifikat SSL Sehingga Web kita Tidak Tertulis Seperti Ini Demikian Teman-teman Salam Dari Saya Operator Dapodik S.I.M. Negeri Satu Pamanan Utara S.I.M. 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 Terima kasih telah menonton